Intro Rahayu! 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 Dan ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono Di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah keris Yaitu Loh 13 ya, Dapur Sengkelat Dan keris ini kebetulan sangat istimewa ya Jadi salah satu keris Jadi dengan garap bagus, penataan pamor sangat bagus, luar biasa, sangat khas Dan eranya dari era Mataram Dan memiliki sandangan yang sangat bagus Nanti akan saya bandingkan dengan keris yang sama Cuman eranya ini lebih tua Yang milik saya ini Nah, sebelum saya bahas Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan gambar di samping ini Jadi Dari pamornya Mungkin teman-teman sudah bisa mengenali ya Ini keris dari daerah mana Dan ini benar, ini keris dari daerah Madura ya Dari Madura Ini biasanya di Era Pemekasan atau Madura Pemekasan Dan yang terkenal dengan pamor seperti ini Ini adalah Keris-keris Karya Empu Koso Jadi untuk keris Empu Koso Madura Ya, sebenarnya dulu adalah Empu Supo waktu berada di Madura Ketika mencari Keris Sengkelat Yang hilang Dan pamor-pamornya itu adalah seperti Gambar di samping Dan memang untuk keris-keris Madura dengan pamor-pamor seperti ini Ini sebenarnya kamor kulit semongkok Tapi kalau di Madura sendiri Biasa nyebutnya Brahma Batu ya Brahma Batu Dan ini memang pamor yang sangat khas Yang memang Hampir Adanya ini cuma di Madura Untuk yang era-era lama Dan nilainya sendiri tentu sangat Tinggi Atau sangat mahal Apalagi dengan Sandangan yang Sangat Bagus Nah, keris ini sendiri berdapur Sengkelat ya Berdapur dengan garap yang sangat luar biasa Bagus dan indah Dan ini nanti Kalau teman-teman perhatikan nanti di Bagian gonjonya Ini sudah masuk era Mataram ya Gonjonya sudah nungkak Nanti kita bandingkan dengan Keris saya ini ya nanti Nah, untuk keris-keris Madura sendiri Mungkin sampai saat ini Mungkin Banyak yang istilahnya memandang Kurang bagus Mungkin karena memang Untuk di era-era Kamardika Memang Banyak keris Koden yang dihasilkan di Madura Karena bisa dibilang Madura itu memang Banyak ahli membuat keris Karena dari Era kuno ya Mulai sebelum Majapahit Era Majapahit Era Mataram Sampai era Kamardikan Madura itu selalu Menghasilkan keris Dan tidak pernah Putus Bahkan Empu Madura Yaitu Empu Brojoguno pun Itu diambil Oleh Pemerintahan Mataram Waktu era Mataram Dan sampai beberapa turunannya Mengapahit Menghabit di Mataram Karena memang Garapnya yang sangat bagus Kualitasnya sangat tinggi Dan memang keris-keris Brojoguno memang terkenal Bisa menembus Logam lain ya Dan memang dibuat Untuk senjata perang Jadi di era Madura sendiri pun Banyak empu-empu yang luar biasa Dan keris-kerisnya pun Banyak yang bagus Terutama di era-era Kuno Nah Kalau yang keris ini Jadi Ini Ini memang Eranya lebih lama Yang saya bawa ini Ini sama Madura Kalau kalian perhatikan Pamornya Itu sama dengan Yang Syklat yang di Samping saya itu ya Cuma ini lebih tua Ini Gonjonya ini masih Sebitron ya Sebitron Sebitron tau Kayak gitu Tapi dari penataan Pamor Dan gayanya itu Sebenarnya Mirip ya Di era-era Terutama yang Madura Dari Pamekasan Kayak gitu Ini kebetulan Warongkonya masih Warongkonya Jawa Timuran ya Nah Nanti saya Akan bahas Lebih detail ya Tentang Keris Sengklat ini Apa saja Keistimewaannya Terutama dari Warongkonya Jadi biar-biar Jadi biar Teman-teman tau Jadi Warongkonya yang bagus Dan mahal Itu seperti apa Itu mari kita simak Sama-sama Nah Untuk sadangan Kita mulai dari Yandel ya Jadi ini Bentuk Raksasa ya Dan ini Dari Tando Bahan Tando Ukirannya full Sangat detail Dan ini Harganya juga Sangat tinggi ya Jadi sangat Tinggi Dan disini Untuk mendaknya Emas Dan ini Untuk Kayu Warongkonya Ini Kalau gak salah Kayu awar-awar ya Dan ini Pendoknya ini Full ukir ya Jadi khas Jawa Timur Untuk pendoknya Dan Dibawahnya ada Ukiran Makoro Kalau teman perhatikan Sangat detail Dan ini bisa dibilang Salah satu Pendok yang sudah Sangat Langka ya Dan harganya juga Bisa dibilang Sangat Mahal juga Nah itu tadi Baru Warongkonya Nah ini adalah Detail dari Bila Kerisengkelat Dari Tango Madura Madura Pemekasan Nah ini Penataan tamornya Kalau teman-teman Perhatikan Ini sudah Sangat bagus ya Sekilas Kayak cederhana Dan ini Kalau di Madura Disebut Brahma Batu Kalau Di Jawa sendiri Itu nyebutnya Kulit Semongkol Dan ini Memang Tidak Sederhana Yang terlihat Jadi itu memang Kalau teman-teman Lihat dari dekat Dan perhatikan Baik-baik Itu ada Detailnya lagi Jadi Gradasi Warnanya Juga Nah ini Bentuk keseluruhan Bila Nah ini Kalau perhatikan Gonjonya Itu sudah Nungkak Bagian belakangnya Dan ini Kemungkinan Sudah masuk Era Mataram Jadi Madura Sudah masuk Era Mataram Dan ini Memang Khas Bentuk Pamurnya Ini Seperti Kres Koso Koso Madura Untuk Kres Madura Dengan Pamur Seperti ini Dan kondisi Masih Relatif Utuh Seperti ini Ini nilainya Sangat Tinggi Dan memang Tidak banyak Orang-orang Memiliki Koleksi Yang Kondisinya Memang Seperti ini Dan ini Pamurnya Terlihat Sangat Bagus Kalau teman-teman Perhatikan Gradasi Warnanya Bukan Cuma Putih Satu Warna Jadi Ada Kayak Gelap Kayak Hitam Dan Itu Pun Ada Bulatan Bulatan Kecil Jadi Ini Memang Walaupun Terlihat Sederhana Tapi Juga Mengandung Kerumitan Yang Cukup Tinggi Nah Ini Kalau Di Bagian Tengah Bilah Jadi Teman-teman Bisa Hafalkan Jadi Bentuk-bentuk Pamur Seperti ini Terutama Yang Dari Madura Nah Ini Adalah Warongkonya Jadi Warongkonya Jadi Kayu Awar-awar Nah Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Ya